selamat pagi salam sejahtera kita bertemu lagi dalam mata kuliah elemen mesin 2 saat ini kita akan mempelajari tentang gaya-gaya pada roda gigi gaya-gaya pada roda gigi yang mencakup roda gigi lurus roda gigi kerucut roda gigi miring dan roda gigi cacing nah kita tahu bahwa untuk dapat melakukan analisis selanjutnya seperti perancangan poros atau perhitungan dimensi atau ukuran dari poros maka terlebih dahulu kita harus bisa menghitung gaya-gaya yang ada pada pasangan roda gigi yang ada pada poros tersebut baiklah mari kita lanjut Hai pertama kita lihat dulu penggunaan roda gigi lurus pada gearbox nah ini ada gambar di sebelah kanan atas gearbox sebuah gearbox yang digerakkan oleh sebuah motor listrik nah di dalam gearbox ini terdapat pasangan roda gigi lurus pasangan roda gigi lurus yang mentransmisi daya dan putaran ya ke suatu mesin misalnya ya atau suatu peralatan nah di gambar yang bawah ini lebih jelas lagi anda lihat mulai dari penggerak ya motor penggerak motor listrik kemudian ada pasangan roda gigi pasangan roda gigi lurus kemudian yang kanan ini ada bagian dari mesin ya yang akan digerakkan oleh motor listrik ini bersama-sama dengan transmisi yang terdiri dari sepasang roda gigi lurus Hai nah dalam roda gigi pasangan roda gigi ini ada yang disebut dengan driver driver atau penggerak biasa biasanya disebut pinion kemudian ada yang disebut driver atau yang digerakkan atau disebut juga gear Hai nah gaya-gaya pada roda gigi lurus jadi kita bicarakan pertama tentang roda gigi lurus ada dua gaya ya yaitu gaya tengensial dan gaya radial nah pertama kita lihat dulu roda gigi yang digerakkan nah pada gambar ini roda gigi penggerak yang di atas sedangkan yang di bawah ini adalah roda gigi yang digerakkan nah kita lihat dulu roda gigi yang digerakkan bagaimana gaya yang terjadi di situ ya tentu saja di titik kontak ya titik kontak antara roda gigi penggerak dan roda gigi yang digerakkan nah pada saat roda gigi beroperasi nah katakanlah sesuai dengan contoh ini roda gigi penggerak berotasi searah jarum jam maka roda gigi yang digerakkan akan beroperasi sebaliknya akan melakukan putaran sebaliknya yaitu berlawanan jarum jam anda lihat di gambar bawah ini ini gear roda gigi yang digerakkan sedangkan yang disebut pinion roda gigi penggerak nah pada saat mereka kontak maka akan terjadi gaya tengensial dan gaya radial sebenarnya itu berasal dari satu gaya yang namanya gaya normal gaya normal yang kemudian diproyeksi ke sumbu horizontal namanya gaya tengensial kemudian ke sumbu tegak yang namanya gaya radial gaya tengensial disini digambarkan dengan panah warna merah sedangkan gaya radial panah warna hitam nah dalam kondisi sudut tertentu maka akan ada gaya tangensial dan gaya radial pada roda gigi penggerak nah ini tentu saja mengapa terjadi karena tentu saja karena ada gaya atau dorongan dari roda gigi penggerak roda gigi yang di atas nah jadi yang digambarkan disini adalah arah dari roda gigi arah dari gaya radial dan gaya tangensial pada roda gigi penggerak sekali lagi ini gambar gaya tangensial dan gaya radial pada roda gigi penggerak nah ini ditampilkan lagi lebih jelas pada gambar sebelah kanan ini yang digambarkan disini hanya roda gigi penggerak ya roda gigi yang digerakkan roda gigi penggerak tidak digambarkan ya nah pada roda gigi yang digerakkan akan muncul gaya tangensial ini arahnya ke kiri sama dengan gambar yang disamping ini arah ke kiri dan gaya radial arah ke bawah gaya radial arah ke bawah nah bagaimana kita bisa menentukan tadi tangensial ke kiri kemudian radial ke bawah nah kita mengikuti arah putaran dari penggerak ini kan penggerak memutar atau berotasi searah jarum jam berarti dorongan atau gaya yang diberikan oleh penggerak akan dari kanan ke kiri ya dari kanan ke kiri ya sebesar atau miringnya sebesar sudut tekan sudut tekan dari roda gigi tersebut nah biasanya ada yang sudut tekannya ada yang 20 derajat 22,5 ada yang 25 derajat ada yang 27,5 derajat tergantung dari pada saat pembuatan ya pabrikasi dari pasangan roda gigi ini oke jadi sudah jelas disini ya bagaimana menentukan arah dari gaya tangensial tangensial force dan gaya radial atau radial force pada roda gigi yang digerakkan nah pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan roda gigi penggerak arah dari gaya tangensial maupun gaya radialnya nah bagaimana untuk kondisi sebaliknya arah gaya tangensial dan radial pada roda gigi penggerak nah pertama kita harus ketahui bahwa nilai atau besarnya maksudnya nilai atau besarnya gaya ya baik gaya tangensial maupun gaya radial itu adalah sama 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 dengan gaya pada roda gigi yang digerakkan jadi gaya tangensial dan gaya radial pada roda gigi penggerak itu nilainya atau besarnya sama dengan gaya pada roda gigi yang digerakkan sama tetapi tetapi berlawanan arah berlawanan arah dengan gaya pada roda gigi yang digerakkan kalau kita balik ke gambar tadi ya nah kalau begitu bagaimana arah gaya tangensial dan gaya radial pada roda gigi penggerak berarti terbalik ya sebaliknya kalau gaya tangensial pada roda gigi yang digerakkan ke kiri ini ya ke kiri berarti kalau pada pinion atau roda gigi penggerak gaya tangensialnya akan ke ke kanan ya begitu juga gaya radialnya ke bawah berarti pada roda gigi penggerak gaya radial akan ke ke atas nah besarnya besarnya sama ya sekali lagi besarnya sama seperti yang sudah disampaikan tadi nah sampai disini cukup sederhana ya kita bisa memahami bagaimana gaya-gaya pada roda gigi lurus beserta arahnya nah ini contoh lain ya tentang arah dari gaya-gaya pada roda gigi lurus nah kita lihat ini ada sepasang roda gigi tapi yang menjadi penggerak sekarang yang bawah yang bawah roda gigi yang digerakkan yang di atas jadi agak berbeda dengan contoh yang sebelumnya tadi nah roda gigi yang menjadi penggerak akan mendorong roda gigi yang digerakkan nah ini gaya-nya F23 F23 dorongan dari gaya dorongan dari roda gigi penggerak karena roda giginya roda gigi 2 yang digerakkan roda gigi 3 maka gayanya diberi nama F23 nah pada saat yang sama akan muncul gaya juga pada roda gigi penggerak jadi roda gigi penggerak memberi gaya ke roda yang digerakkan F23 maka roda gigi penggerak akan menerima gaya juga dari roda gigi dari roda gigi yang digerakkan nah gaya itu namanya F32 nah dari sini sudah kelihatan bahwa sama besar kedua gaya ini tetapi berlawanan arah ingat ya hukum Newton hukum aksi reaksi ya sama besar tapi saling berlawanan arah jadi kalau disini F23 maka yang di penggeraknya roda penggerak F32 nah selanjutnya kita lihat roda gigi penggeraknya roda gigi penggerak kalau kita perhatikan ini di gambar sebelah kanan maka F32 ini akan diproyeksikan menjadi F32 tangan sial dan yang tegak adalah gaya radial bagaimana dengan roda gigi yang digerakkan yang di atas berarti gaya tangan sialnya akan ke ke kanan sedangkan gaya radialnya akan ke atas jadi terbalik ya kalau di penggerak gaya tangan sialnya ke kiri kalau yang digerakkan roda yang digerakkan gaya tangan sialnya ke kanan begitu juga dengan gaya radial saling saling berlawanan oke saya rasa semakin jelas ya anda mengerti bagaimana menentukan arah gaya pada roda gigi lurus gaya-gaya pada sepasang roda gigi lurus adalah sama besar tapi saling berlawanan arah sekarang bagaimana cara menghitung gaya tangan sial dan radial pada roda gigi khususnya roda gigi lurus jadi kita sudah mengerti cara menentukan arah baik gaya tangan sial maupun gaya radial baik pada roda gigi penggerak maupun pada roda gigi yang digerakkan nah persoalannya sekarang berapa besar atau bagaimana cara kita menghitungnya besar dari gaya tangan sial dan gaya radial tersebut nah anda pahami pertama adalah mengapa roda gigi bisa bergerak atau berputar atau berotasi anda lihat ini ada motor listrik ada transmisi yaitu sepasang roda gigi lurus dan ada peralatan atau mesin yang digerakkan mengapa roda gigi bisa bergerak atau berputar dari gambar ini bisa kita lihat mengapa roda gigi ini bisa berotasi ya tentu saja karena ada ada motor listrik ya drive motor drive motor ini memberikan memberikan daya atau power karena ada daya atau power dari sumber daya dalam hal ini dalam contoh ini adalah motor listrik nah rumus dasar dari daya atau power yaitu perkalian antara torsi dan kecepatan rotasi nah daya itu adalah perkalian torsi dikali kecepatan rotasi torsi biasa disimbolkan dengan T kecepatan rotasi sudah kita kenal ya omega simbolnya omega kalau daya simbolnya P atau daya juga bisa dicari dengan rumus yang bentuk lain ya padahal intinya sama juga yaitu dengan mengalihkan gaya tangan sial kali kecepatan linier jadi kalau di atas ini kecepatan rotasi kalau kita menggunakan gaya tangan sial berarti kita kalikan dengan kecepatan linier ya tapi kan berhubungan ya kecepatan rotasi dan kecepatan linier saling berhubungan ya kalau salah satu sudah diketahui berarti yang satu juga dapat kita hitung nah dari formula ini daya sama dengan gaya tangan sial kali kecepatan linier maka kita bisa menghitung gaya tangan sial nah jadi gaya tangan sial itu tinggal kita balik ya gaya tangan sial adalah daya dibahagi kecepatan linier nah di rumus yang di atas ini tinggal kita formulasikan lagi gaya tangan sial sama dengan daya power dibahagi dengan kecepatan linier nah kalau kita sudah bisa menghitung gaya tangan sial kita bisa menghitung gaya radial yaitu gaya radial gaya tangan sial dikali tangan V tangan sudut tekan tangan sudut tekan ini digambarkan lagi disini sudut tekannya jadi kalau misalnya roda gigi ini dibuat dengan sudut tekan 20 derajat berarti gaya radial gaya tangan sial dikali tangan 20 derajat gaya tangan sialnya daya power dibahagi dengan kecepatan linier dayanya diketahui dari mana dayanya diketahui dari penggeraknya sumber gerak yaitu motor listrik misalnya daya motor listrik kemudian kecepatan linier yang dimaksudkan disini adalah kecepatan linier dari roda gigi nah gaya normal atau gaya induknya ini kalau digambar ini gaya normalnya nah ini kita bisa menggunakan rumus yang rumus segitiga siku-siku ya yaitu gaya tangan sial kuadrat tambah gaya radial kuadrat dalam akar oke kita sekarang lanjut ke roda gigi miring atau disebut juga helical gear nah setelah memahami roda gigi lurus maka kita lanjut ke roda gigi miring atau helical gear nah seperti yang disampaikan tadi kita akan fokus ke cara menghitung ya cara menghitung gaya-gaya atau cara menentukan gaya-gaya pada roda gigi pada sepasang roda gigi nah saat ini roda gigi miring ini ada yang istilah left hand helix maupun right hand helix nah kalau yang left hand tangan kiri ya anda perhatikan ini berbeda dengan right hand ya atau arah sebaliknya kalau left hand itu dari kiri turun ke kanan giginya ya lengkungan gigi sedangkan right hand tangan kanan dari kanan turun ke kiri jadi cukup mudah ya dihafal atau dibedakan antara jenis left hand maupun right hand nah gaya-gaya pada roda gigi miring dipengaruhi oleh sudut-sudut yang terjadi ya karena kemiringan dari giginya kalau roda gigi lurus sudut yang terbentuk hanyalah sudut roda gigi normal ya eh gaya normal ya gaya normal terhadap horizontal nah gaya normal terhadap horizontal itu terbentuk dari sudut tekan sudut tekan pada saat manufaktur atau pembuatan roda gigi tetapi pada roda gigi miring ini ada 3 sudut ya ada sudut tekan juga tapi sudut tekannya di terbagi 2 sudut tekan transfer dan sudut tekan normal kemudian ketambahan satu sudut yaitu sudut helix sudut helix bisa anda lihat sini ini digambar sudut helix jadi sangat berkaitan dengan kemiringan dari giginya dari giginya kemudian sudut tekan transfer sudut tekan transfer yang ini kemudian sudut tekan normal sudut tekan normal yang ini yang berhubungan langsung dengan gaya normal sedangkan sudut tekan transfer berhubungan langsung dengan gaya tangan sial ketiga-tiganya ini mempunyai hubungan yaitu tangan dari sudut tekan normal sama dengan tangan sudut tekan transfer tambah cosinus, sudut helix nah, bagaimana dengan gaya apakah ada gaya tangan sial maupun gaya radial, ya tentu ada ini gaya tangan sialnya dan ada gaya radial jadi sama dengan roda gigi lurus tadi gaya tangan sial itu berperan pada berotasinya roda gigi, sedangkan gaya radial itu berperan pada saling menekannya ke dua roda gigi apakah kontaknya semakin kuat atau justru akan kontaknya terlepas itu karena pengaruh gaya radial kemudian ketamaan satu gaya yang namanya gaya aksial jadi pada roda gigi miring ada ketamaan satu gaya namanya gaya aksial gaya aksial ini bekerja sejajar dengan posisi poros jadi kalau Anda lihat ini roda gigi miring pasti porosnya di sini di sumbu set maka gaya aksial ini sejajar dengan sumbu set atau berada pada sumbu set oh maaf balik lagi jadi gaya radial bisa kita hitung dengan gaya tangan sial dikali tangan surut tekan transfer sedangkan gaya aksial bisa dihitung dengan gaya tangan sial dikali tangan surut helix bagaimana dengan gaya tangan sial sendiri nah cara menghitungnya sama sama dengan menghitung gaya tangan sial pada roda gigi lurus yaitu saya balik lagi nah ini ya gaya tangan sial adalah daya dibagi kecepatan linear atau bisa juga menggunakan rumus lain yaitu torsi gaya tangan sial oh jika ya jika daya belum diketahui maka itu bisa kita hitung dengan torsi dikali kecepatan rotasi nah kita lanjut ke slide berikutnya nah ini ya kecepatan linear gaya tangan sial ditampilkan disini daya dibagi kecepatan linear ini ada satu contoh penggunaan roda gigi miring nah ini pasangan roda gigi miring anda lihat ini yang di seperti diarsir ya ini mengikuti kemiringan dari roda gigi tersebut nah ini tidak lain adalah kemiringan dari sudut helix kemudian ada motor listrik ini ada di ujung kiri ada bantalan A di ujung kanan ada bantalan B nah bagaimana cara kita menganalisis gaya-gaya pada poros ini ya katakanlah poros yang horizontal ini poros A B ya poros A B ini di bawah gambar diagram anda bebas dari poros A B ya poros yang di atas ini ini porosnya diagram anda bebas kemudian tentu beban pada poros ini adalah gaya tangan sial gaya radial dan gaya aksial dari roda gigi yang di atas roda gigi yang di atas ini jadi bisa kita gambarkan disini WT WR WA ini ada jarak ya jadi titik titik C ini titik C titik C kalau digambar di atas ada disini di posisi titik pertemuan ya antara roda gigi yang bawah dan roda gigi yang atas ya titik C disini nah ada jarak ke poros ini adalah tidak lain diameter dibagi dua atau jari-jari ya dari pinion atau penggerak nah ini jari-jari dari roda gigi roda gigi miring yang ada disini nah ini DP per dua nah gaya-gaya apa yang ada di titik A maupun titik B nah kita lihat di titik A ada FAX titik B FAY FAZ nah ini adalah gaya reaksi gaya reaksi tumpuan gaya reaksi tumpuan dari sumbu X FAX sumbu Y FAY dan sumbu Z FAZ nah begitu juga untuk tumpuan di titik B gaya reaksi tumpuannya FBY dan FBZ di titik B hanya hanya dua ya hanya dua gaya reaksi sedangkan di titik A ada tiga nah kita tahu bahwa ada gaya aksial karena gaya aksial ini yang sejajar poros harus ditahan oleh bantalannya jadi bantalannya harus bisa menahan beban aksial ya bantalan tertentu nah dalam contoh ini bantalan aksial atau bantalan yang mampu menahan beban aksial adalah bantalan A itu sebabnya hanya bantalan A atau tumpuan A yang mempunyai reaksi di arah sumbu X atau di arah gaya aksial nah selanjutnya dalam analisis berikut Anda harus bisa menghitung berapa gaya reaksi di titik A ini dan berapa gaya-gaya reaksi di titik B nah itu bisa Anda lakukan jika sudah ada nilai dari gaya-gaya pada roda gigi yaitu gaya tangan sial gaya radial dan gaya aksial oke nah perhitungan selengkapnya kita akan lakukan di kuliah atau kesempatan berikut kali ini kita mengerti dulu bagaimana cara menentukan arah maupun besar dari gaya-gaya pada sepasang roda gigi nah gaya tangan sial karena disini gaya tangan sialnya diketahui torsi jadi kita bisa menghitung lewat torsi kita tahu torsi itu kan momen momen itu tidak lain adalah gaya kali jarak jadi gaya tangan sial itu bisa juga kita hitung dengan pembagian torsi dibahagi dengan jari-jari nah ini kan gaya tangan sial ini jari-jarinya dp per 2 torsinya sudah diketahui berarti kita bisa langsung menghitung berapa besar dari wt torsi dibagi jari-jari roda gigi setelah itu gaya tangan sial dikali tangan sudut tekan transfer begitu juga gaya aksial bisa kita peroleh gaya tangan sial dikali tangan sudut helix oke analisis berikutnya setelah mengetahui gaya-gaya tangan sial radial maupun aksial yaitu dengan menghitung gaya reaksi tumpuan setelah menghitung gaya reaksi tumpuan kita harus menghitung berapa momen dalam dan gaya dalam yaitu gaya geser maupun momen lentur setelah itu baru kita bisa menentukan berapa dimensi atau diameter dari poros yang diperlukan nanti kita akan lanjut untuk perhitungan poros kita akan lanjut di kesempatan lain di perkulian berikutnya sekarang kita lanjut dulu dengan roda gigi kerucut tadi kita sudah membahas roda gigi lurus roda gigi miring sekarang roda gigi kerucut bagaimana dengan roda gigi kerucut nah gaya-gaya pada roda gigi kerucut roda gigi kerucut posisinya posisi porosnya akan 90 derajat atau tegak lurus maka kalau kita tarik ujung-ujungnya roda gigi tersebut roda gigi kedua roda gigi kerucut tersebut mereka akan bertemu di satu titik yang namanya vertex jadi akan ketemu ini garis ujung-ujungnya dan sumbu-sumbunya ke satu titik ini disebut vertex karena hubungannya ini maka ada muncul juga sudut yang namanya ini sudut pitch cone sudut pitch cone menghitung sudut ini bisa dengan tangan inverse jumlah gigi pinion dibagi jumlah gigi gear nah yang perlu kita ketahui disini pada roda gigi kerucut akan muncul gaya tangan sial gaya radial dan gaya aksial jadi saya kembali lagi nah jadi sama dengan roda gigi miring ya ada tiga gaya yang akan muncul pada masing-masing roda gigi yaitu gaya tangan sial gaya radial dan gaya aksial ini ya gaya aksial nah hubungan antara pinion penggerak dan gear atau roda gigi yang digerakkan hubungan gaya-gayanya adalah seperti yang ditampilkan ini yaitu gaya tangan sial dari pinion itu besarnya sama dengan gaya tangan sial dari gear nah ini pasti bisa bisa kita pahami dengan cepat ya karena kan kita sudah melalui roda gigi lurus maupun roda gigi miring bahwa gayanya sama besar tapi berlawanan arah nah tetapi ada perbedaannya kalau sebelumnya tangan sial dengan tangan sial radial dengan radial axial dengan axial kalau pada roda gigi kerucut tangan sial tetap dengan tangan sial tetapi axial dan radial nya berbeda ya gaya aksial ini WX gaya aksial nya pinion itu justru sama besar dengan gaya radial nya gaya radial dari gear sedangkan gaya radial dari pinion atau penggerak akan sama besar dengan gaya aksial dari gear atau roda gigi yang digerakkan jadi ini perbedaannya dengan roda gigi miring ya bahwa gaya aksial sama dengan gaya radial gaya radial sama dengan gaya aksial sekarang bagaimana cara menentukan gaya tangan sial nah ini rumusnya masih sama dengan yang rumus utama tadi ya yaitu gaya tangan sial torsi dibagi jari-jari tapi jari-jarinya ini ada kode M maksudnya ini adalah mean radius of the pinion jari-jari rata-rata rata jari-jari rata dari penggerak nah jari-jari rata ini adalah bisa dihitung diameter bagi 2 dikurangi lebar muka dibagi 2 kali sin sudut pitch cone nah setelah kita bisa menghitung gaya tangan sial tentu kita bisa menghitung gaya aksialnya yaitu gaya tangan sial dikali tangan V dikali sinus sudut pitch cone kemudian gaya radialnya sama juga berdasarkan gaya tangan sial dikali tangan sudut tekan tapi sudut cone nya itu cosines bukan sines ya cosines perbedaannya disini sines dan cosines jadi begitu mengetahui gaya tangan sial pinion tentu kita bisa tahu gaya tangan sial dari gear begitu bisa menghitung gaya aksial pinion kita bisa tahu besar dari gaya radial gear dan begitu juga kalau kita bisa menghitung gaya radial pinion maka itu sama dengan gaya aksial gear oke saya rasa masih mudah dimengerti ya tinggal anda hafal ini yang mana yang sama besar itu yang apa bagaimana dengan arahnya tentu arahnya berlawanan ya gaya saya contohkan gaya radial pinion sama besar dengan gaya axial gear tetapi arahnya saling berlawanan nah ini ada contoh diagram benda bebas dari sepasang religi kerucut ini yang digambarkan di sini adalah diagram benda bebas dari poros CD yang ini yang tegak poros CD nah di CD dan D ini ada terdapat bantalan tentu saya roda gigi di situ adalah roda gigi yang besar yang roda gigi yang digerakkan biasanya yang digerakkan nah berarti beban untuk poros ini akan berasal dari roda gigi penggerak roda gigi yang kecil ini nah kalau di diagram anda bebas anda lihat ini porosnya di sini roda gigi besarnya maka di ujung sini ini titik titik temu pasangan roda gigi ini pasangan roda gigi kerucut titik temunya di sini titik G ini digambarkan ini titik G nah disinilah ada gaya tangan sial ada gaya aksial ada gaya radial akibat dari gaya tangan sial gaya aksial dan gaya radial ini maka akan muncul gaya reaksi gaya reaksi di titik C yaitu gaya reaksi di sumbu X FCX gaya reaksi di sumbu Y F Y dan gaya reaksi di sumbu Z F Y ingat tadi bahwa untuk reaksi yang sejajar dengan poros hanya ada satu satu bantalan nah kalau di contoh ini bantalan C yang bertugas untuk menahan gaya yang sejajar dengan poros yaitu gaya FC Y sumbu Y dalam dalam penamaan sumbu dia masuk ke sumbu Y karena posisinya tegak jadi ada di sumbu tegak nah untuk bisa menentukan ukuran atau dimensi dari poros ini maka harus bisa dihitung berapa besar dari gaya reaksi ini yang ada di titik C maupun gaya reaksi yang ada di titik D bagaimana bisa menghitung gaya reaksinya tentu harus bisa kita hitung dulu berapa gaya tangensial berapa gaya radial dan berapa gaya axial oke kita lanjut sekarang kita ke roda gigi cacing atau rom gear tadi roda gigi kerucut atau befall gear roda gigi miring atau roda gigi lurus atau spur gear roda gigi miring atau helical gear roda gigi kerucut atau befall gear dan roda gigi cacing atau rom gear jadi ada 4 macam roda gigi yang kita bahas kali ini nah ini aplikasi dari rom gear atau roda gigi kerucut kalau di gambar sini dia agak putih atau abu-abu ini agak hitam juga pasangan roda gigi pasangan roda gigi cacing nah ini gambar besarnya ada di kanan atas nah unik kita lihat disini bahwa gigi-gigi gigi pada roda gigi cacing ini itu bukan berada pada suatu roda tapi batang ya batang selindris ya roda batang atau batang selindris ya nah gaya-gaya pada roda gigi cacing atau worm gear sebenarnya pada hakikatnya masih sama dengan roda gigi kerucut yaitu ada gaya tangan sial ada gaya radial dan ada gaya aksial nah yang membedakan adalah kesamaannya kalau pada roda gigi kerucut gaya tangan sial pinion sama dengan gaya tangan sial gear tetapi kalau pada roda gigi cacing tidak nah ini kesamaannya yaitu roda gigi maaf yaitu gaya tangan sial penggerak itu sama dengan gaya aksial yang mau ulang maaf ya gaya tangan sial yang digerakkan sama dengan gaya aksial penggerak jadi yang biasanya yang menjadi penggerak adalah yang wormnya wormnya yang disebut worm yang disebut worm itu yang berbentuk batang mungkin saya balik dulu nah ini yang disebut worm ya yang di atas ini disingkat W worm dalam arti bahasa minisiasi worm itu adalah cacing sedangkan yang dibawa ya roda giginya roda gigi yang digerakkan atau disebut juga gear jadi biasa ini disebut worm sedangkan ini disebut gear jadi W dan G nah itu sebabnya disini ada simbol G maksudnya roda yang digerakkan kemudian ada simbol W maksudnya penggeraknya ya wormnya jadi gaya tangan sial pada roda gigi yang digerakkan sama dengan gaya aksial pada penggerak begitu juga gaya aksial pada gear nah sekarang gaya aksial pada gear itu sama dengan gaya tangan sial pada rom jadi saling tidak seperti roda gigi kerucut tadi apalagi seperti roda gigi lurus jauh sangat berbeda gaya radial pada gear itu justru sama dengan gaya radial pada rom nah kesamanya ada di gaya radial kalau roda gigi kerucut tadi kesamanya ada di gaya tangan sial jadi ingat ini ya kesamaan ini harus anda ingat agar tidak tidak salah menentukan besar gaya yang terjadi sekarang bagaimana cara menentukan besar dari WTG WXG maupun WRG caranya cukup sederhana ini rumusnya jangan khawatir sudah tersedia tinggal anda gunakan untuk menentukan WTG gaya tangan sial dari gear nah itu adalah 2 kali torsi dibahagi DG diameter gear ini maksudnya 2 kali torsi dibahagi diameter gear nah kalau untuk menentukan WXG WXG itu WTG WTG dari sini kemudian dikalikan dengan sudut-sudutnya cosinus VN sin alpha bukan ya sin lambda cosinus VN sin lambda tambah mu cos lambda dibagi cosinus VN cos lambda kurang mu sin lambda nah bagaimana dengan WRG WRG sama juga dari gaya tangan sial tadi tapi dikalikan dengan sinus VN cosinus VN cosinus lambda kurang mu sin lambda nah lambda ini atau sudut-sudut WOM nya ya sudut WOM nya ini bisa kemiringan WOM nya ya sayang gambarnya belum saya tampilkan ya ada jadi WOM nya itu kan punya kemiringan WOM nya nah ini ya kemiringan dari bukan ulir ya gigi-gigi dari WOM nya nah ini adalah sudut lambda ya membentuk sudut lambda yaitu sudut terhadap bidang vertikal atau garis vertikal oke jadi kita sudah mempelajari gaya-gaya pada roda gigi lurus pada roda gigi miring pada roda gigi kerucut dan pada roda gigi cacing nah dengan kita mengetahui arah maupun besarnya gaya yang ada pada pasangan roda gigi tersebut maka kita bisa melakukan analisi lanjutan untuk menentukan dimensi dari poros yang terdapat pada roda gigi yang menopang roda gigi dan juga dapat menentukan spesifikasi dari bantalan ya bantalan yang menopang poros pada roda gigi tersebut selain itu kita juga bisa menentukan dimensi atau ukuran dari pasak pasak atau key yang terpasang antara poros dan roda gigi dan begitu juga untuk komponen-komponen lainnya yang berkaitan bisa kita tentukan setelah kita dapat menghitung misalnya gaya-gaya pada pasangan roda gigi tersebut nah demikian presentasi atau kuliah kita hari ini terima kasih untuk perhatian semuanya belajarlah terus dengan giat agar anda bisa berhasil dalam mata kuliah kita mata kuliah elemen mesin elemen mesin dua baiklah terima kasih untuk perhatian semuanya dan sampai jumpa di perkulian berikutnya terima kasih selamat menikmati